ini bekas kendaraan melaka senang kita nggak tahu kondisinya korban seperti apa kendaraan seperti ini ditahan disini kalau yang ini ini ada bit ini yang pasti kelakaan juga nggak tahu prologinya kapan terjadi nggak tahu kondisinya seperti ini sangat ringsek sekali kita doakan semuanya kalau juga masih selamat diberikan kesehatan sudah meninggal semoga dosa-dosanya diampuni dan diberikan tempat yang selayaknya di sisi Tuhan rambut panjang itu kalau udah lihat dari belakang itu ada rambut panjang panjang ya kira-kira siapa rambut panjangnya itu apa ya kalau masalah kayak mistis gitu Pak ya ada saya dulu satu kali di daerah sana itu antara mobil dosa dengan seng sekitar subuh lah itu seng itu bisa begini sendiri padahal tidak ada angin tidak apa seng itu pintu seng seng anehnya atapnya aneh lho aneh kayak itu lho atap terus buka-buka gitu tapi paginya sudah saya cek dengan teman-teman nggak bisa nggak bisa dibuka nggak bisa dibuka gitu itu satu kali itu aja satu kali itu ya kalau teman-teman tuh melihat aneh katanya apa kayak orang tapi rambut panjang wih ada orang rambut panjang di sebelah mana Pak itu Pak kalau boleh tahu di atas ruangan sana ya di daerah sini dulu kan ini belum tembok belum di tembok ini berarti masih ada cerita-cerita misteri di sini Pak ya sekarang gimana Pak dengan teman-teman udah jarang udah jarang udah jarang cuman kemarin aja temen sudah cerita katanya ada apa ada bunyi-bunyian tapi bunyi-bunyian ini sedang dicari itu di atas bunyi-bunyian seperti bunyi apa itu Pak ya teng-bunyian kentongan gitu ya ya bukan bener-bener besi gitu ya nggak tahu itu teman-teman kalau kalau itu saya ngerti dulu dulu ya sebelum ada tembok ini digedekkan disini seperti itu indikasi apa Pak itu apa kecelakaan ini banyak barang kecelakaan yang mati meninggal terus ditambah ini kebun gitu ya mungkin apa ya penunggunya itu ya terganggu atau gimana tapi kami kan harus kerja harus kerja tetap 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 walaupun diganggu seperti itu tidak mengganggu aktivitas ataupun profesional dalam bekerja disini Pak ya tetap menjaga disini barang ini sampai jangan sampai hilang Pak ya karena ini tarang temboknya temboknya aman dulu bedek nggak ada yang nyuri Pak disini Pak ada yang berani ya karena sudah dijaga ketat temboknya kayak penjara ini APBNP 2017 dengan gedung itu tadilah cerita dari Bapak Budi yang menceritakan ada sedikit mistis lah sedikit dulu tapi sekarang setelah belum belum ya belum teman ada tetap itu rambut panjang itu kalau ada dari belasang itu ada rambut panjang gitu loh rambut panjang ya kira-kira siapa rambut panjangnya itu belum tahu dari mana susilanya seperti itu ya mistisnya seperti itu ada mistisnya dikit-dikit guys karena memang disini ya banyak barang ya yang kecelakaan atau Wow ninggal ya dan disini juga lahan kosong peteng Pak kalau malam Pak oh ada lampunya ya oh ada lampu terang kalau dulu nggak ada lampu oh gelap ya itu itu yang membuat mungkin itu ya membuat jadi fiction kita nggak tahu kita nggak tahu kondisinya korban seperti apa kendaraan seperti ini ditahan disini kalau yang ini ini anda bit us sampai njegek gini ya ini yang pasti kecelakaan juga atau krologinya kondisinya kapan terjadi nggak tahu kondisinya seperti ini sangat ringsek sekali kita doakan semuanya kalau jika masih selamat diberikan kesehatan tidak sekedar meninggal semoga dosa-dosanya diampuni dan diberikan tempat yang selayaknya di sisi Tuhan yang Maha Kuasa kita lihat disini juga itu bukan ini Mio ini Supra X125 banyak ya nah kalau ini mobil di sini ini ada air aki perawatan mungkin ya ini ini leneng ini berkasih tahan kejaksaannya baru ini pencurian besi ini besi LN kalau nggak salah ya baru ini kemarin yang diamankan poros kabupaten juga bisa dirilis dan pelakunya sudah ditapkan dadah terangka dan sudah ditahan oke kita kembali lagi ke sebelah utara kalau lahannya luasnya ya sekitar satu hektar mungkin ya disini semua menyimpan bareng kesitaan yang diamankan dari ores kejaksaan dan pengadilan seperti itu guys nanti proses pengambilannya pengambilannya kita tanyakan langsung tetap ini Mojogerto Himpaudin apa ya mobil Grand rupasan bisa dijelaskan Pak bagaimana sistem pengambilannya untuk unit-unitnya yang ditahan disini itu seperti apa sih Pak ya baik ya baik jadi untuk pengambilan barang bukti atau barang sitaan yang dititipkan di lubasan kelas 2 Mojogerto apabila proses pidananya sudah putus ya sudah ingkrah kalau itu barang itu berdasarkan putusan pengadilan dikembalikan kepada yang punya yang berhak ya itu nanti dari pihak kejaksaan akan bersurat kesini untuk pengeluaran barang bukti itu ataupun dari pihak kejaksaan ngasih kepada yang berhak atau yang punya barang itu bawa kesini kita layani dan sesuai dengan surat pengeluaran itu kita keluarkan itu yang barang dikembalikan kepada yang berhak atau yang punya barang itu kemudian apabila barang sitaan itu berdasarkan putusan pengadilan dirampas untuk negara maka barang itu nantinya akan dilakukan pelelangan nah pelelangan itu pun nanti pihak kejaksaan yang bekerja sama dengan KPKNL untuk dinilai dan standar harganya berapa nah itu nanti baru diumumkan secara online oleh pihak kejaksaan nah itu nanti pemenangnya berdasarkan hasil lelang itu datang kesini atau didampingi dengan pihak eksekutor jaksa untuk mengambil barang yang sudah dimenangkan nah itu aja untuk barang pengeluaran barang bukti yang ada di lubasan Pak kalau rata-ratanya ini kendaraan hasil sitaan apa saja Pak kasusnya Pak banyak kalau kasus-kasus kasus rata-rata ini untuk sepeda motor ya dari kejaksaan itu ada kasus narkotika yang paling banyak oh gitu ya jadi barang buktinya itu termasuk sepeda motor itu di bawah sini itu kasus narkotika ya ada kasus pencurian juga ada laka selakaan yang disini kemudian mobil juga ada terkait dengan kasus pembunuhan nah itu juga disini kemudian ada juga kasus apa ya penggelapan atau penibuan nah itu ada semua disini Pak kalau melihat kendaraan yang sudah tertimbun oleh rumput itu itu rata-rata kasus apa dan udah berapa lama Pak disini itu Pak itu di atas 5 tahunan tahun 2015an itu pun mungkin sudah mengendap di pihak polisian sudah lama ya bahwa kesininya sekitar tahun 2015 jadi sih di atas 6 tahunan lah rata-rata kasusnya apa itu Pak sampai nggak diambil itu tilangan tilangan itu makanya kita sudah saya berusaha berkoordinasi sudah melakukan koordinasi dengan pihak polisian dengan Polres sudah saya langsung soal dengan pakar Polres sudah ada pembicaraan mudah-mudahan akan segera bisa diselesaikan untuk para apa motor-motor tilangan kemudian dengan Polres Kabupaten juga kami sudah melakukan awal koordinasi kemarin dari pihak Polres juga datang disini kita sampaikan nanti rencana setelah lebaran kami akan silaturahmi dengan pakar Polres tinggal untuk membicarakan bagaimana langkah yang terbaik kita sama-sama untuk menyelesaikan barang-barang yang ada di lepasan bisa segera keluar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih